Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatir dimanapun anda berada Jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini Saya doakan anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Sukses selalu, selalu mendapatkan riski yang berkah Berlimpah sesuai dengan yang kita rencanakan Sesuai dengan yang kita impikan Sahabatir pada video kali ini Kita akan membahas tentang perangkat atau device yang diperlukan Dalam merancang hotspot wifi Baik yang digunakan dalam skala bisnis, skala keluarga, skala kelompok kecil Bahkan digunakan dalam personal atau digunakan perseorangan Oke, yang paling penting disini adalah ditekankan harganya di bawah 1 juta rupiah Jadi paket di bawah 1 juta rupiah Anda sudah bisa menjalankan usaha hotspot wifi Foceran secara profesional menggunakan mikrotik Atau bahkan anda secara personal maupun penggunaan hotspot keluarga yang sangat aman Dengan sekuriti tingkat tinggi, nyaman, aman tanpa anda harus memikirkan Dan mengganti password wifi anda Oke, jika kita menggunakan wifi biasa tanpa manajemen mikrotik Maka kita sering mengontakan password setiap saat Karena setiap saat mereka akan menjubolnya Sahabatir, ada beberapa perangkat yang sederhana yang bisa kita manfaatkan Harganya di antara 900 ribu sampai 1 juta Bahkan lebih sedikit 1 juta 50 sampai 1 juta 100 Di bawah 1 juta sudah bisa work untuk memiliki device ini Yang pertama adalah router LTE nya Oke, untuk penggunaan wifi dengan sumber internet LTE atau M4G 3G Kita harus menggunakan router LTE Dan pada kesempatan ini Di video ini adalah router LTE Huawei B312 Yang dibandling dengan Orbit Yang diberi nama Orbit Star 2 Oke, Orbit Star 2 ini Jika kita melihat produknya Jadi sahabat bisa lihat Nah, di Orbit Star 2 harganya kurang lebih 629 ribu Saat video ini dibuat Kemudian Orbit Star 3 sekitar 599 ribu Saat video hari ini dibuat Tanggal 13 Juli 2021 Oke, sahabatir Orbit Star 2 Kemudian device yang kedua yang diperlukan adalah Orbit Star 3 Ini adalah Star 3 Dan ini adalah Star 2 Huawei B312 Dan Star 3 ini menggunakan JTE Device dari JTE Golongan MF Oke, dan yang ketiga Sahabat bisa menggunakan Sim card yang populer saat ini Yaitu Sim card Bayu Yang support kedua device ini Antara Star 2 dan Star 3 Karena kedua device ini seperti pada video sebelumnya Walaupun dikatakan tidak unlock Dikatakan lock Dan bundling dengan Sim Orbit Akan tetapi Pada video sebelumnya sudah dijelaskan Work dengan Telkomsel yang lain Kita juga bisa menggunakan paket Unlimitnya 2 Mbps saat ini Yang sebelumnya adalah 1,5 Mbps Oke, sahabat Sim card Bayu Paket 2 Mbps Yang digunakan Antara 3 sampai 5 Bahkan ada sampai 7 Untuk online standar biasa Chatting dan browser Sampai 7 orang Di video sebelumnya Dengan pixel 2 M40 1 M4 M4 Bisa nonton bersamaan Sampai 7 orang Bahkan sahabat-sahabat yang lain pun melaporkan Bahwa bisa tembus 7 orang Walaupun onlinenya sudah mulai Resolusinya sudah mulai turun Kemudian Yang paling penting berikut adalah 2 buah device mikrotik Routerbot mikrotik yang 2 ini Sangat mempunyikan harganya Di bawah 300 ribu rupiah Yaitu Mikrotik RB931 Ini adalah 931 2ND Kemudian yang kedua adalah 941 2ND Antara 931 dan 941 Perbedaannya hanya sedikit Untuk mikrotik RB931 2ND ini Support 5 user ke bawah Jadi untuk pengguna keluarga Yang 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang Cocoklah Amankan wifi anda Dengan mikrotik RB931 Ini Atau pengguna Usaha atau bisnis wifi Yang dalam satu ruangan Di toko anda Atau di ruko anda Atau di rumah makan anda Anda bisa menggunakan paket ini 5 orang, 5 user bersamaan Sudah bisa work Sesuaikan dengan budget Dan Pengguna yang anda miliki Sahabatir Untuk 941 ini Sampai 10 user bersamaan Jadi speknya berbeda sedikit 931 di bawah 5 user 941 di bawah 10 user bersamaan Ini Pengaman yang paling penting Dengan harga yang terjangkau Sahabat bisa menggunakannya Baik dengan Untuk bisnis Skala kecil Maupun penggunaan keluarga Ya dengan Pengamanan yang sangat layak Maupun penggunaan personal Maupun penggunaan personal Atau perseorangan Yang anda tidak perlu Repot-repot Menggonta ganti password Untuk mengamankan wifi anda Cukup sekali melakukan Settingan dan manajemen Mikrotiknya Wifi anda aman Dari Tangan-tangan jahil Walaupun sekali-sekali saja Anda bisa mengecek Untuk memastikan Oke sahabatir Ada yang mengatakan Saya kan penggunaan limit Jadi biarlah orang Menghack dan menggunakan Bisa begitu Akan tetapi Jika pengguna yang hacknya Sudah banyak Banyak penggunanya Bandwidthnya dicuri Dan anda sendiri Sebagai tuan rumahnya Repot untuk menggunakan Wifi anda sendiri Itulah manfaat dari Keamanan dengan Mikrotik Rotor Mikrotik Dan kita juga bisa memilih Tepeling TLUR 840N ini Sebagai pemancar Atau Akses Poinnya Tidak mahal juga Harganya masih Di bawah Rp150.000 Oke sahabatir Itulah desainnya Dan kita Lihat contoh Beberapa Topologi dan paketnya Kita juga bisa menggunakan Orbit Star 2 ini Orbit Star 2 Kemudian menggunakan Mikrotik Rp9312ND Sahabat bisa lihat Ada 3 port ini Langsung Ini langsung Memencarkan Sahabat Langsung Memencarkan sinyal Tanpa perlu Akses point Juga bisa Menggunakan Akses point Juga bisa Ini langsung Memencarkan Wifi Ke pengguna Ke handphone Ke laptop Dan bisa langsung Digunakan Kita juga bisa Menggunakan Ether RJ45 5 nya ini Lewat LAN Masuk ke PC Masuk ke device Yang kita ingin Gunakan Langsung Lewat LAN nya Oke Ini contoh Paket pertama Orbit Star 2 Dengan Mikrotik RBS9 312ND Dari sumber internetnya Dari Orbit Star 2 Lewat LAN Masuk ke LAN Dari Ether 1 Dari Mikrotik RBS9 312ND Ini Atau Ether 2 Ether 3 Juga bisa Dan Mikrotik Ini langsung Memencarkan Wifi Sahabatir Yang berikut Paket ini Pilihan Yang kedua Anda juga bisa Menggunakan Orbit Star 2 Atau Orbit Star 3 Kenapa Menggunakan Kedua device Ini Karena harganya Di antara 600an ribu Lebih sedikit Bahkan kurang Orbit Star 3 Orbit Star 2 Atau Star 3 Menggunakan Mikrotik RBS9 9412ND Dengan Users Di bawah 10 User Secara Simultan Atau Bersamaan Anda Juga Menggunakan SIM Card Bayu 2 MBPS Sesuai Dengan Kapasitas Mikrotik Dan Anda Pancarkan Lewat 840N Ini Sebagai Akses Point Sebagai Akses Point Kenapa Plasenya Menggunakan Akses Point Diluar Dari Pancaran Disini Ini Mengurangi Beban Mikrotik Dari RB 9412ND Ini Jadi Dengan Menggunakan Akses Point Terpisah Kita Mengurangi Beban Mikrotik Dan Meningkatkan Kinerja Dari Mikrotik Itu Sendiri Oke Sahabatir Dibandingkan Dengan Kita Menggunakan Wireless Mikrotik Bebannya Bisa Bertambah Sampai 150% Itu Tujuannya Walaupun Kita Menggunakan Akses Point Terpisah Tailware 840N Ini Masih Cukup Murah Di bawah 150.000 Rupiah Ada yang 140 145.000 Di bawah 150.000 Rupiah Inilah Kenapa Monde TV Menyampaikan Untuk Rancangan Device Serta Rancangan Usaha Menggunakan Device Yang Murah Terjangkau Berkualitas Penggunaan Bisnis Wi-Fi Penggunaan Kelompok Penggunaan Keluarga Penggunaan Rumahan Bahkan Penggunaan Personal Untuk Keamanan Atau Security Dari Jaringan Wi-Fi Anda Oke Kita Lihat Paket Yang Terakhir Ini Menggunakan Orbit Star 3 Kemudian Langsung Lan Ke Mikrotik RBS 941 2ND Langsung Dipancarkan Wi-Fi Dari Mikrotik Itu Sendiri Jadi WLAN 1 Mengambil Sumber Internetnya Kemudian WLAN 2 Langsung Memancarkan Itulah Plasenya Mikrotik RB9 412 ND Dan 93 12 ND Skala Kecil Aman Keamanan Mikrotik Sama Mikrotik Mikrotik Jutaan Rupiah Kemudian Pengaturan Bandwidth Management Mikrotik Juga Sangat Handam Oke Sahabatir Semoga Bermanfaat Anda yang pusing-pusing Dengan budget Yang terbatas Dengan Keuangan Di bawah 100 Di bawah 1 juta Rupiah Bahkan Dalam Ratusan Rupiah 900 Rupiah 950 Rupiah Anda sudah bisa Menjangkau Paket Houseport Wifi Paket Usaha Houseport Wifi Paket Wifi Rumahan Anda Paket Personal Wifi Anda Yang Aman Dan Nyaman Dengan Keamanan Yang terukur Dan berkualitas Anda nyaman Menggunakan Houseport Wifi Anda Semoga Bermanfaat Sekali lagi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih